Intro 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 Siang-siang begini, enaknya main apa ya? Daripada Pipi bingung, mendingan Pipi nyapa teman-teman di rumah dulu. Hai teman-teman di rumah, ketemu lagi nih dengan Pipi. Tentunya dalam acara kesayangan kita, Dr. Sainz. Ayo teman-teman, kalian pasti gak tahu hari ini kita akan melakukan percobaan tentang apa. Sama, Pipi juga belum tahu nih. Nah, daripada kalian penasaran, makanya kalian saksikan terus ya acara ini sampai habis. Sedang apa kamu, Pipi? Eh, Dr. Sainz. Ini dok, Pipi lagi melihat benda-benda kecil di sekitar sini. Oh, dokter tahu kamu sedang melakukan percobaan ya? Oh, enggak, Dr. Sainz. Ini lho, Pipi dikasih hadiah ulang tahun kaca pemisar ini sama papa waktu itu. Ya, sengaja lagi letiat. Oh, begitu. Waktu terkira kamu sedang melakukan percobaan atau sedang mencari benda kamu yang hilang. Hmm, Pipi tahu tidak kaca pemisar itu bisa juga disebut dengan luk. Atau ada juga yang menyebutnya surya kantar. Nah, kaca pemisar ini terbuat dari lensa cembung. Oh, Pipi baru tahu dok kalau kaca pemisar itu bisa juga disebut surya kantar atau luk. Makanya dokter kasih tahu kamu. Oh, oh ya. Dokter tahu tidak kegunaan lain dari kaca pemisar ini selain untuk melihat benda-benda yang kecil itu? Lalu begitu, kita cari tempat yang mataharinya sedang terik. Mama, kita mau melakukan apa dokter? Kita mau membakar kertas dengan kaca pemisar kamu ini. Hah? Membakar kertas dengan kaca pemisar ini? Mama bisa. Bisa. Kamu mau tahu? Kita ke taman yuk. Ayo. Yuk. Kebetulan, Pipi. Matahari sedang menyinari bumi. Oh, iya. Kalau gitu, kita mulai aja. Selain lensa, apalagi alat yang kita butuhkan, dok. Ah, tenang. Kamu tidak perlu menyiapkan apa-apa lagi. Dokter sudah siapkan. Oh, apa tuh? Kertas. Oh, kertas. Yaudah. Kalau gitu, kita mulai aja percobanya. Kita nunduk dulu ya. Pegang. Dokter, cari batu. Itu, Pak Yak. Sekarang, biarkan sinar matahari masuk ke dalam kaca pemisar sehingga mengumpulkan satu titik. Kita diamkan beberapa saat. Simsalabim. Dok, kok tisu-nya terbakar ya? Kok bisa? Itulah uniknya kaca pemisar. Ifat lensa cembung yang dipunyai oleh kaca pemisar akan mengumpulkan sinar matahari. Jadi, tisu-nya cepat terbakar. Dokter mau jelaskan tapi di sini panas. Kita ketepatahin yuk. Yuk. Sini. Sini. Sini, di situ ya. Ya. Nah. Sini. Nah, sifat lensa cembung yang dipunyai oleh kaca pemisar akan mengumpulkan sinar matahari. Jadi, tisu-nya cepat terbakar. Nah, jadi kalau kamu tersesat di hutan atau sedang berkemah, tidak membawa korek api tapi membawa kaca pemisar, kamu jangan khawatir. Karena kamu bisa membuat api dari kaca pemisar ini. Oh, jadi begitu, dok. Nah, teman-teman, besok nih kalau Pipi pergi berkemah, Pipi membawa kaca pemisar, ah. Siapa tahu Pipi bisa menyalakan api dengan kaca pemisar. Tapi, Pipi harus pastikan kertas kacanya harus dalam keadaan kering, tidak boleh basah. Lagipula, mataharinya harus terik. Memangnya kenapa, dok? Karena kalau matahari mendung atau tertutup awan, kertas atau tisu tadi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terbakar. Oh, jadi begitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu dong kegunaan lain dari kaca pemisar. Makanya, kalian jangan kemana-mana. Karena setelah ini, Pipi dan dokter Sain akan kembali lagi dengan percobaan yang lebih menarik. Ya kan, dokter Sain? Tentu saja. Pipi juga sudah tahu kalau dokter orangnya baik dan tidak sombong. Dokter senang membagi-bagikan ilmu kepada Pipi dan juga adik-adik di rumah. Jadi, adik-adik jangan kemana-mana ya. Jangan diubah channelnya ya, teman-teman. Jangan diubah channelnya ya, teman-teman.